Oke teman-teman, kita akan buka ini ya, sulingan Oke, ini teman-teman, ini bukan jabuk ya, ini keras ya Ini keras ini, bukan jabuk Ini hasil dari obat yang saya buat sendiri teman-teman Nah, itu Baik, kita buang kotorannya, baru kita akan ambil air-air Rendapan bekas saya nyulingin ya, untuk inokulasi garu Nanti kita campur lagi sama bubuk ya, ada bubuk jamurnya Baiklah teman-teman, mungkin terhormati video kita kali ini akan agak panjang ya Soalnya banyak sekali akan kita bahas tentang dunia garu Kali ini kita akan bahas tentang obat ya Obat perangsang, supaya garu bisa jadi gubalnya Dan bisa dijual ya teman-teman Cara menggunakan dan merangsang garu supaya jadi ya, gubal Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan konten garu atau dunia garu Jangan lupa ya, subscribe, like dan share ya teman-teman Selamat menyimak teman-teman videonya Bagi yang mau bertanya, silakan ya di kolom komentar teman-teman Jadi saya akan meracik ya, ini suka saya eksplai main Cuma sudah jalan 3 bulan ya, saya cek kemarin cukup bagus ya jadinya ya harum Mungkin karena dia pakai air gaharu Jadi bau yang langsung harum Seperti gaharu juga Bikin jamur ya Mungkin lama Di bawah itu ada air teman-teman yang mau diambil Untuk inokulasi garu Airnya di bawah ini ya Nah, susah Nah, itu ada air di bawah itu teman-teman Cabut dulu ya Tenang-tenangannya Selanjutnya Masuk dulu teman-teman Ini kan air garu semua teman-teman cukup teman-teman untuk kita buat bahan untuk inokulasinya harum ya kalau ambil teman-teman kita akan meracek buat obat untuk merangsang garu biar jadi ya serum obat serumnya ini jamurnya ya jamurnya ini air dari sulingan kemarin teman-teman ini sulingannya ada di sini ya saya menyuling garu ini air garu ya ini teman-teman biasanya saya buat ini ya satu-satu ini ya satu gayung ini ini saya campur obat teman-teman jamur ya saya tidak tahu ya jenis jamurnya ini mungkin teman-teman yang pernah buat obat kayaknya ini jamur ini saya campur ya di sini ya saya biasa kalau saya kegayung ini tiga sendok ya sudah ukuran saya coba sudah saya presentasi tapi belum pernah saya kasih lama ya teman-teman ya cuma tiga bulan yang sudah bisa disuling ya dan hasil minyaknya bagus ya saya tidak tahu juga ya sifat jamur ini ya nah tiga sendok aja teman-teman baruk-baruk rata kalau kenapa teman-teman ya tempatnya disini biasanya saya buat kalau sudah saya ukur disini ini cepat sekali wangi teman-teman karena ini emang wangi gaharu ya jamurnya saja yang mungkin ada sandongan apa saya tidak paham ini itu jamur ya sebenarnya ini untuk merangsang buat jamur ya jamur-jamur yang tumbuh itu seperti ini saya gunakan untuk ini teman-teman untuk jadi berlangsang gaharu belum pernah saya coba lama ya yang bertahun terbanyakan saya tiga bulan karena saya nyuling ya untuk disuling aja tapi ada juga saya lihat dia seperti ini bagus teman-teman hitam ya bagus juga belum pernah kasih lama sih cuma cepat sekali ya mungkin jamur ini pengaruhnya ya dia merambat cepat ya jauh ya merambat dari tempat ini dan obat ini saya pakai ini hanya sedikit ya tidak perlu di infus ya seperti yang teman-teman lain buat kita lihat juga di YouTube ini hanya di tetesnya ya teman-teman di lubang di tetes sedikit ya di lubang tetes sedikit ya di lubang tetes sedikit di cukup ya nah paling segini ya teman-teman ya tidak perlu banyak ya satu sendok ini ya mungkin jamurnya ini kalau teman-teman yang bikin dia cepatkan itu teman-teman merayap terjauh itu jadi galihnya atau gubalnya ya saya sering buat ini setelah begini teman-teman saya diamkan karena ini ada ampas-ampasnya teman-teman sering sumpat ya kalau pakai selang kecil ya jadi kadang-kadang saya saring tapi kalau saya keburu teman-teman tidak saya saring dia kadang ini saya oles ya teman-teman saya kasih lupa titik pohon garunya saya oles ini langsung merambat ya biasanya dia kalau dioles kalau banyak dioles ya mungkin dia merambatnya dalam 3 bulan itu bisa 1 meter ya bergantung tua dan muda kayunya ya tapi saya belum pernah untuk yang kebun teman-teman saya rata rata yang kayu garu alami karena saya untuk suring saja oke teman-teman ini saya tidak berani menjual ya berani sejual obat ini kalau melayani sekitaran Kalimantan saya layani teman-teman untuk mencoba yang punya kebun beridaya tapi saya rasa yang beridaya mungkin masih muda teman-teman ya tercuali sudah umur belasan tahun atau 10 tahun karena kayu-kayu rata-rata saya buat kayu alami ya bukan kayu budidaya ya ini cepat sekali teman-teman belum pernah saya buat dia lama 3 bulan paling lama sudah saya ambil karena untuk disuling ya nah saya sambil nyuling ini teman-teman nah ini sulingannya ini keharu teman-teman semua ya ini baru saya buat kemarin ya sore ini sudah ada apinya pelan-pelan ini kayu bakar saya teman-teman ini ulin ya yang saya gunakan untuk bakar ini sulingannya saya nyuling sudah cukup lama teman-teman dari dunia sulingannya sudah mulai 2010 ya dulu saya cuma nampung-nampung keharu ya teman-teman sekarang karena kayu agak susah jadi kita nyuling aja nah ini sulingannya ini gelasnya di bawah saya lihatkan ini di ladang teman-teman tuh pendinginnya teman-teman saya lihatkan teman-teman eh nah pendinginnya semuanya pakai kerannya airnya teman-teman ini karena di ladang ya saya menggunakan air dari gunung ya dari gunung sana teman-teman nah tuh ini masih hutan rimba ya ini airnya 24 jam teman-teman dingin sekali oke teman-teman eh tuh ini pun kayu yang saya gunakan ini untuk bakar ya ulin eops geros gilokron swaggeri teman-teman namanya bahasa latin nah air dari sulingan inilah yang saya ambil teman-teman yang ini itu kemarin ya ada videonya saya buatkan kemarin air dari sini memang isinya gaharu ya silahkan teman-teman aja kalau mau nonton ada itu di sulingan minyak gaharu sederhana melino mentarang judulnya teman-teman bagi yang mau nonton berbagi ilmu teman-teman bagi yang mau komen silahkan mau tukar pendapat silahkan teman-teman masalah dunia gaharu teman-teman jangan lupa teman-teman kalau ditonton teman-teman subscribe ya like ya kalau mau tahu info tentang dunia gaharu teman-teman saya kalau guling memang baru 2010 ya mulai ya kalau di dunia gaharu cukup lama mulai tahun 1999 ya sudah di dunia gaharu oke teman-teman minta kita lanjut nah teman-teman ini mesin gilingan gaharunya tuh ini mesin ngerakit sendiri ya bukan bukan beli teman-teman tuh mesin gilingan gaharunya ini mesin buka ini ada matanya di dalamnya sekalianlah kita bahas tentang haru teman-teman tuh bekas saya giling kemarin teman-teman nah itu matanya ya bekas saya giling kemarin ini untuk untuk nyuling belum bisa bersihkan ya ini matanya ini kayak mata ketam ya ini ya bekas saya gilingkan tadi ya untuk saya suling ya untuk saya suling ya sulingannya pun aktif ini ya tuh apinya gak boleh besar teman-teman kecil aja apinya nah sulingan yang besar ini muatannya kurang lebih 270 kg ya muatannya itu yang besar tuh ya kalau yang dua ini enggak banyak ini 70 sama 50 ini isinya yang dua ini ya jenisnya akularia ya melatensis aku latinnya ini kita kasih obat ya pasti vaksinnya ya biar jadi ya sukar-sukur kalau bisa jadi sukar teman sekarang kita cabut ya ini paku aja kenapa tanda bokbor ya biasanya kita pakai bor ya bor baterai ya sekarang kita ini obat teman-teman udah ada perlu banyak ya mungkin ada beberapa tetes aja obat ini raci sendiri ya kalau untuk nyuling sudah ada hasilnya ya di video sebelumnya teman-teman ini kita ada hasilnya ini kita mau kasih lama karena ini kayu alami ya di pinggir ladang teman ini masih bro ini sudah ada satu ini tidak perlu banyak ya cukup buat titik saja ini untuk kita sabar video ini lagi serasa belum lah sekarang ini mungkin ada tiga tahunan lah dua tahun sekarang saya ketemu dia jadi hitam baru kita panen ini syukur-syukur ya mau jadi syukur ya ini obatnya tidak ada penyetama teman-teman ini racikan sendiri ini tidak ada namanya ini sudah uji coba ya sudah tiga bulan sudah pernah ketampil ya tapi untuk disuling ya ambil minyak tambah lagi satu ini serakah namanya teman-teman mau jadi banyak ini sudah ya sudah ya sudah tidak perlu banyak sedikit-sedikit saja eh sempat ini cukup tutup ini yang dikasih obat ya jadinya bagus kan hmm keras hmm 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 ini sudah mulai hitam juga memang sebenarnya cuma masih mendangan ini ini alami bukan budidaya ya itu pohon kayu lain yang sebelahnya itu hmm ini yang jadinya ini sudah ambil yang arah gubalnya ini ada galihnya lah mulai jadi galih lah ini cuma ini masih mendangan yang bisa ditebang terbatas ya ambilnya nah sudah jadi sebenarnya nah modelnya itu ya ini ini bekas kasih obat teman-teman ya saya kasih perangsang ini bekas kebangan pornya kecil ini karena untuk disuling ini alami sekali ya aromanya karena ini pakai obatnya campurannya dari air sulingan gaharu juga jadi tetap gaharu cuma jamurnya saja yang lain ya supaya bisa jadi begini ini belum pernah saya kasih lama ya mungkin kalau kita kasih lama ya mungkin bisa bisa jadi bagus ya seperti mungkin bisa hitam ya ini umur 3 bulan ya nah ini umur 3 bulan kalau obatnya ada saya bawa sedikit ini ini obatnya saya menggunakan air garu saja yang dari asal sulingan ini ini botolnya dapetnya begini tidak ada merek ya ini buatan sendiri ini obatnya nah kalau jadinya ya inilah umur 3 bulan ya ini masih medangan umur 3 bulan ini nah saya belum pernah kasih lama ya sebenarnya saya rasa lebih bagus ya harum ya sebenarnya ini harum biar jelas harum sekali sebenarnya memang campuran obatnya memang air bekas sulingan ya ngetap di bawah sulingan ya saya rasa teman-teman mungkin ini kalau umur lama bagus sekali ya ini cuma umur 3 bulan saya sudah begini ya nampak jelas ini ini hasil inokulasi cuma saya punya ini simple sekali tidak perlu di kasih impus segala ya penemuan sendiri belum pernah kasih lama ini teman-teman ini paling 3 bulan ini jadinya panjang dari sini nah tembus ini ini cuma umur 3 bulan tuh nih jadinya nah saya rasa kalau lama mungkin hitam ya ini sih sudah mulai buk kulit ya ini oke teman-teman ini ya ini bekas saya pakai kasih obat memang ini ya tuh kelihatan ya jadinya ya ini ya tuh bedangan masih ini umur 3 bulan itu obatnya dalam botol mison tuh kalau kayu tua ya ini muda ya saya jamin 99% mungkin jadi bagus aroma karena air di dalamnya yang untuk obatnya dari air sulingan oke ini teman-teman ini bukan jabuk ya ini keras ya ini keras ini bukan jabuk ini hasil dari obat ini yang saya buat sendiri teman-teman nah tuh cantik sekali jadi teman-teman sayang sekali ini saya rusak ini kalau begitu ini bukan terima kasih